Intro Salah satu pembalap WSBK dari tim Yamaha Dominic Egyarter sudah tiba di Jakarta untuk menemui kawannya yaitu Alahat Ahmad Dikutip dari sebuah Instagram story milik Alshad Ahmad pembalap WSBK dari tim Yamaha tersebut dijemput oleh temannya yaitu Alshad Ahmad di salah satu bandara di Jakarta Diketahui Alshad Ahmad adalah seorang YouTuber satwa terkenal sekaligus artis Indonesia Sejak WSBK tahun 2021 lalu kedekatan Alshad dan pembalap Yamaha tersebut memang sudah diketahui oleh publik Sebelum menuju sirkuit Mandalika rupanya pembalap tersebut bertemu dulu dengan sahabatnya tersebut di Jakarta Tak hanya itu pembalap Yamaha tersebut juga memposting fotonya saat balapan dengan berlokasi di Jakarta Itu menandakan bahwa pembalap tersebut sudah tiba di Jakarta pada Rabu malam kemarin Postingan tersebut juga langsung dibanjuri komentar dari warganet Indonesia dengan sambutan baik Sedangkan untuk persiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut WSBK 2022 makin sempurna Pengecatan kerb modal Misano juga sampai tahap finis Dan hasilnya makin cantik dengan paduan warna merah putih seperti bendera Indonesia Jika kemarin para petugas tengah melakukan pengecatan di garis tar Kini pengecatan berlanjut di area kerb Area kerb yang sudah dilakukan yakni di garis kerb yang kemarin baru saja diubah Dari kerb standar menjadi kerb modal Misano Nah area tersebut yang semula masih berwarna beton kini dicat menjadi makin cantik dan mewah Kerb ini dicat dengan warna merah putih bagaikan bendera Indonesia Pengecatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia tengah Mulai dari tikungan 5 dan kini sudah mencapai di tikungan 6 Dengan begitu garis kerb baru yang modal Misano sudah semuanya dilakukan pengecatan Nampak warnanya pun begitu lebih cerah dan tajam daripada warna kerb yang lain Sekedari informasi saja Pengecatan ini dilakukan oleh tim road grip Nah tim road grip ini tidak hanya melakukan pengecatan kerb saja Namun juga melakukan pengecatan di area start Mulai dari garis start hingga box start Selain dilakukan pengecatan secara bersamaan Pembersihan track sirkuit mandalika juga terus dilakukan Pembersihan ini tidak hanya disemprot air saja Namun menggunakan air deterjen Dan dilakukan pembersihan menggunakan alat canggih Pembersihan track ini dilakukan bertujuan agar asfal terbebas debu dan kotoran Di tikungan 10 pun mulai dilakukan pembersihan di kerb dan track limit Agar sisa-sisa bekas track improvement ini segera hilang Dan akan segera dilakukan pengecatan Sebab di track limit banyak sekali bekas ban yang perlu dilakukan pembersihan dan pengecatan ulang Apalagi tikungan 10 posisinya berada di dekat bukit 360 Tentu bukit 360 yang menjadi salah satu icon di sirkuit mandalika Tentu di area tersebut perlu disempurnakan semaksimal mungkin Untuk disempurnakan semaksimal mungkin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.